Dan ternyata hanya dengan bahan sepele ini yang dia andalkan untuk antisipasi penggerek dan weren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman tani sudah mampir di pegawai kontrak channel Kami selalu menghadirkan info-info pertanian yang bermanfaat Simak video ini sampai akhir ya agar tidak ada informasi yang terlewat Teman tani keberhasilan mengatasi serangan hama kuncinya adalah di pengamatan Dengan pengamatan yang rutin bisa mendeteksi awal dari sebuah serangan Menggerek batang misalnya Jika di sebuah sawah ada penerbangan satu saja kelapar putih atau kelapar kuning Bisa dipastikan sudah meletakkan telur 50 sampai dengan 150 butir per kelompok Atau weren lebih ganas lagi jika jumlah perumpun lebih dari 4 weren Ini kalau tidak dikendalikan bisa dipastikan akan menyebabkan kurangnya panen Atau bahkan bisa gagal panen Sebagian petani disini menerapkan antisipasi pencegahan dengan penyemprotan rutin seminggu sekali Sejak dari padi umur 15 hari Jenis obat murah diselang-seling bahan aktifnya Dengan dosis yang rendah dicampurkan dengan fungisida, pupuk cair ataupun ZPT untuk menghemat tenaga nyemprot Dari banyak petani yang berkomunikasi dengan kami Kami menemukan seseorang yang patent selalu menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar kita Untuk pencegahan maupun pengendalian penggerek batang serta weren Dan ternyata hanya dengan bahan sepele ini yang dia andalkan untuk antisipasi penggerek dan weren Nama petaninya ini Bapak Burhan Di saat musim kemarin petani tetangga setiap hari jendong tenggi segala macam obat digunakan Dia tidak pernah beli setetes pun obat kimia Pak Burhan selalu siap sedia ramuan rendaman kulit pohon kamboja yang difermentasi dengan cabai Untuk penggerek dan weren Andalannya ya ramuan ini Cabang atau batang pohon kamboja sekitar 1 meteran sebanyak 2-3 cabang Diambil kulit pohonnya Diiris kecil-kecil Kemudian ditambahkan lombok 2 genggam yang ditumbuk Kemudian ditambahkan 1 gelas air mineral tetes tepu Dan 1 botol yakul Dimasukkan ke dalam cirigen 5 liter Fermentasi tambahkan dengan air lari sampai hampir penuh cirigen Biarkan minimal 2 minggu Ini untuk fase vegetatif Kalau untuk generatif air lari diganti dengan air kelapa Dosis penggunaannya setengah sampai 1 liter untuk 1 tenggi semprot 1 minggu sekali Dan jika serangan tinggi 2 kali seminggu Ramuan ini juga mengandung unsur hara karena air lari dan air kelapa Walaupun belum ada penelitian tentang ini Terbukti Pak Burhan sudah 5 tahun menggunakan ramuan ini Untuk pencegahan dan pengendalian orang serta penggerek batang di sawahnya Gimana? Tertarik mencoba? Dan buktikan sendiri khasiatnya? Terima kasih selalu menyimak video-video kami Semoga memberi manfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sukses Panen bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya